Intro Assalamualaikum semuanya Alan wassalam di channel Hidayah Official Umat manusia yang hidup di bumi hingga sekarang ini Memiliki banyak sekali Tuhan sesuai dengan keyakinannya Hal ini mendorong munculnya berbagai macam agama yang menjebak di berbagai penjuru negeri dan dunia Tuntunan, aturan syariah, dan tradisi setiap agama berbeda-beda Umat Islam sendiri selalu menyembah Allah SWT Umat Kristen menyembah Yesus Umat Yahudi mengimani Allah SWT Namun menganggap usir anak Allah Serta menusahkan Nabi Muhammad SAW Ada lagi agama majusi yang menyembah api Dan ada masih banyak agama lainnya yang menyembah patung, berhala, bulan, matahari, arwah, nenek moyang, dan lain sebagainya Namun bagi umat Islam, hanya Allah SWT lah yang wajib disembah Karena hanya Allah SWT yang pencipta dan pemilik alam semesta yang sangat besar ini Lalu siapakah Allah SWT itu? Siapa yang menciptakan Allah? Seperti apa wujudnya Allah? Dimana Allah berada? Dan ada berapakah Allah itu? Namun sebelum lanjut ke ceritanya Mari bantu support channel ini dengan cara klik like Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin eksis dalam menyediakan kisah-kisah islami Allah SWT adalah Tuhan umat islam yang wajib disembah dan imani Sedangkan orang-orang yang mengingkari Allah Mereka disebut sebagai orang-orang kafir Allah SWT adalah zat yang maha besar dan tinggi Memiliki kekuasaan penuh seluruh alam semesta ini Allah mampu menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, planet, arsi, surga, neraka dan penentu takdir Namun juga sebaliknya Allah SWT mampu menghancurkannya dengan berbagai cara Seperti kempak dan kiamat dengan cepat dan sangat mudah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Banyak orang-orang kafir yang bertanya tentang penciptaan Allah Dari Abu Hiroroh Ruluhu Al-Hudhu dia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang-orang akan ada saja yang bertanya-tanya Hingga akhirnya akan ditanyakan Allah yang menciptakan makhluk Lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang mendapati hal tersebut? Maka ucapkanlah Aku beriman kepada Allah Hadis sebaik muslim Rasulullah SAW memerintahkan kita Untuk selalu beriman kepada Allah SWT Ketika ada pertanyaan aneh dan konyol seperti itu Lalu mengapa? Apabila ada penciptaan yang menciptakan Allah SWT Tentu orang kafir akan bertanya lagi Tentang siapa menciptakan pencipta Sang pencipta Tuhan kita Tentu pertanyaan gila seperti ini Akan panjang dan tidak akan pernah ada puncanya Namun jika seluruh penciptaan makhluk berhenti Kepada Tuhan Sang Pencipta Yaitu Allah SWT dan sungguhnya hanya Allah lah satu-satunya Sang Pencipta Pasti inilah yang sangat tepat logis sesuai dengan akad dan pikiran kita Jangan sampai ada timbul keraguan tentang Allah SWT di dalam diri kita Karena bisa menyebabkan murtad beri tikot Jika Tuhan diciptakan maka dia bukan disebut Tuhan tapi makhluk Allah SWT tidaklah diciptakan karena Allah SWT adalah Tuhan Allah itu Qodim Yaitu ada dahulu sebelum alam semesta ini ada Dan tidak ada yang mendahuli Allah Rasulullah SAW bersabda Ya Allah engkau lah yang awal Tidak ada sesuatu pun sebelummu Engkau lah yang akhir Tidak ada sudahmu sesuatu pun Hadis biat muslim Otak manusia tidak akan mampu menalar akan keaguan Allah SWT Karena hal itu di luar kemampuan kita Setan banyak menggoyakan iman seorang melalui pertanyaan tentang penciptaan Allah Hingga membuat ragu-ragu Hal ini sungguh bahaya Karena bisa membiarkan seseorang murtad Maka Rasulullah SAW bersabda Syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian Lalu dia syaitan mengatakan Siapakah yang menciptakan ini dan itu Hingga ia menanyakan Siapa yang menciptakan rohmu Jika telah sampai pada perjalanan itu Maka jika telah sampai pada perjalanan tersebut Maka bertawudlah kepada Allah Dan hentikanlah fikiran itu Hadis biat Bukhari dan muslim Lalu seperti apa wujud Allah SWT? Allah SWT memiliki sifat wujud yang berat Arti ada Namun wujud Allah tidak bisa disamakan dengan manusia atau makhluknya Allah memang maha melihat Maha mendengar Maha berkata Namun kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan kondisi manusia pada umumnya Allah sangat berbeda dengan hal-hal baru seperti makhluknya Otak kita bisa stres bila membuat logikanya Karena hal itu diluar akal manusia Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ashura ayat 11 Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Dan dia yang maha mendengar dan melihat Tidak ada manusia yang tahu dan mampu melihat wujud asri Allah SWT Bahkan seorang nabi dan rasul pun Ada sebuah kisah dalam Quran Surat Al-Arof ayat 153 Dahulu nabi Musa AS pernah memohon kepada Allah agar bisa melihat wujud asri Allah SWT Namun Allah berkata kepada nabi Musa bahwa nabi Musa tak akan sanggup dan mampu melihat wujud asri Allah SWT Namun nabi Musa ingin sekali melihat wujud Tuhannya Karena begitu cintanya kepada Allah SWT Allah SWT pun mengabulkan permohonan nabi Musa AS Allah lalu memerintahkan nabi Musa untuk memandang ke arah bukit Jika bukit masih tetap ditempat seperti semula Maka nabi Musa mampu memandang Allah SWT Kemudian Allah SWT menampakkan diri ke arah bukit atau gunung itu Seketika Jugar Hancurlah gunung itu hingga luluh lantah Peristiwa dasar itu lantas membuat tubuh nabi Musa AS terjatuh dan pingsan Subhanallah Setelah nabi Musa AS terbangun dari pingsannya Bersegeralah nabi Musa memohon ampun kepada Allah SWT Atas permohonan yang sangat tidak pantas Namun ketidakbisaan manusia melihat Allah hanya sebatas di dunia saja Dunia hanya sebuah tempat kesusahan dan beban saja Tetapi nanti kelak di akhirat Manusia akan diberi kenikmatan dapat memandang dan melihat Allah SWT Dan kenikmatan itu merupakan puncak-puncaknya kenikmatan bagi penduduk surga kelak di akhirat Jika Allah bisa dilihat di dunia Tentu bagi orang-orang buta tidak akan bisa menikmati kenikmatan itu Tetapi apabila di akhirat Semuanya akan mendapatkan kenikmatan dan kesempatan yang sama Lalu dimanakah Allah berada? Ada sebuah kisah Dahulu Mu'awiyah bin Al-Hakam menemui nabi Muhammad SAW dengan membawa budak perempuan yang berkulit hitam Lalu nabi Muhammad kemudian menguji keimanan si budak dengan beberapa pertanyaan Nabi lalu bertanya Dimanakah Allah? Dengan mudah dan gampangnya si budak wanita itu menjawab Allah berada di atas langit Kemudian nabi bertanya lagi Siapakah diriku? Dengan mudahnya si budak menjawab Engkau adalah sang utusan Allah Mendengar jawaban si budak yang tulis dan mantap Maka nabi memerintahkan Mu'awiyah untuk memperdekatkan budak itu karena dia adalah wanita beriman Lalu berapakah jumlah Allah? Allah SWT memiliki sifat wah dan niat yang berarti esa atau satu Allah muhal dan tidak mungkin berjumlah banyak atau disebut ta'adud Akan fatal kehidupan ini apabila Tuhan berjumlah banyak Karena pastilah masing-masing Tuhan akan berbeda kebijakan dan saling pentrok berebut kekuasaan Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas Yang intinya bahwa Allah SWT adalah zat yang maha esa Allah tidak bergantung kepada apapun Allah juga tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan Tidak ada suatu apapun yang dapat menyamai Allah SWT Subhanallah Wallahu alamu biswab Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton